Semua dokumen security bernilai uang, itu dicetak oleh peruri, jadi ijazah gitu mungkin kalau misalnya ini ijazah itu termasuk salah satu kertasnya security, jadi security printing, masuk kategori security printing. Nah kami punya tiga lini, uang non-uang sama jasa digital security. Meet Podcast, menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi dengan Meet Podcast, kali ini saya berkesempatan main ke yang punya uang negara, perusahaan yang mungkin untuk generasi-generasi gen Z saat ini asing di mata, atau didengar di tengah mereka. Saat ini saya sedang berada di peruri, dan saya ditemani oleh Ibu Farah, Direktur Digital Business Peruri. Halo Ibu Farah. Hai Pak Andi, sehat Alhamdulillah. Ini saya sampai juga di peruri, tapi saya nggak lihat pabrik uang, nggak di sini ya Pak? Nah pabrik kita nggak di sini Pak, ini kantor pusat head of fee. Saya ngebayangin kayak di Paman Gober gitu Bu, zaman saya Donal Bebek dulu tuh, jadi berenang ada duitnya banyak gitu. Oh yang bener, itu bener ya? Iya bener. Oke Bu, saya senang sekali Ibu kesempatan di peruri ini, ini lagi hot topic Bu, kalau saya banyak dengar berita-berita di pemerintahannya, disebut banyak sekali pemberitaan tentang peruri. Nah ini kan kita butuh bertanya banyak soal, saya ini angkatan generasi apa ya, gen, gen X kali ya sayangnya, gen X lahiran 70, 80 gitu kepalanya, saya mengenalnya peruri adalah cetak duit Bu ya, perusahaan yang mencetak uang gitu kan. Ya mungkin sambil kenalan juga sama generasi-generasi anak-anak saya gitu ya, apaan nih peruri Bu? Dan layanan peruri itu sebetulnya apa aja sih Bu, yang saat ini masih berjalan, apa Bu kira-kira layanan peruri? Oke, thank you nih Pak Andi udah mau nyempetin diri ke peruri, jadi peruri mungkin kalau kita bicara kepanjangannya gitu Pak ya, perusahaan umum cetak uang, percetakan uang Republik Indonesia, jadi memang kami main jobnya adalah cetak uang, tapi kita punya, di-assign oleh pemerintah, sejak tahun 71 Pak, jadi kita udah umur 52 tahun, and we stick to our core competency, jadi kita core kompetensinya itu adalah high security, karena kalau kita bicara dunia security tuh, security paling tinggi itu ada di uang, Jadi kalau misalnya kita ngeliat gini kan, orang kalau misalnya ngerampok tuh Pak, ngerampok lain tuh harus banyak dibuat dulu untuk ditukar dari uang. Iya, baru dipakai sesuatu. Kalau peruri, is already uang itu sendiri gitu Pak. Oke, jadi peruri kami punya tiga job utama ya Pak. Pertama ya tentu aja dengan undang-undang mata uang, kita adalah mencetak uang Republik Indonesia, kemudian kita juga melayani semua government public service, contohnya cetak buku tanah, kemudian paspor, peruri semua ya Pak? Peruri semua, apa namanya, matrai, pita cukai, Matrai yang saya beli di warung-warung itu? Yes, yaitu matrai tempel, sekarang juga udah ada matrai elektronik, jadi uang kertas, uang logang, segala macem ya. Jadi kita ngelihat semua dokumen security bernilai uang, itu dicetak oleh peruri. Jadi ijazah gitu mungkin kalau misalnya, ini ijazah itu termasuk salah satu kertasnya security, jadi security printing, masuk kategori security printing. Nah, kami punya tiga lini, uang, non-uang, sama jasa digital security. Hmm, digital security. Digital security, not talk about only digital but digital security. Karena kita dari perusahaan highest security printing, waktu kita melakukan transformasi ke dunia digital, kita masuknya ke high digital security. Jadi semua yang berhubungan dengan security tinggi, seperti itu. Ya, jadi memang, jadi perkenalan ya buat anak-anak genji sekarang, bahwa kalau kita menggunakan uang, ternyata di sini diproduksinya. Dan, barusan juga ibu cerita, nggak cuma uang-uang gitu, yang diproduksi. Jadi, paling gampang, saya nggak nyangka buat tadi kalau materi yang di pinggir jalan, kita beli di mart-mart segala macam, itu produksi di sini juga. Ya. Ya. Kemudian, bu, zaman sekarang itu kan mungkin, apa yang kita kenal ini hampir semua digital kan. Ya. Duit aja ada in money-nya. Ya. Kemudian, saya nggak tahu nih, kalau materi ada in materinya nggak kira-kira, atau mungkin paspor besok akan jadi paspor yang, kalau saya ke luar negeri gitu kan mesti bawa kertas, apa namanya, buku paspor itu. Nah, bagaimana peruri beradaptasi untuk menciptakan layanan-layanan atau produk-produk dulu lah, produk-produk digital tadi. Dan, penetrasi atau penerimaan masyarakat, kami sebagai pengguna produk-produknya peruri, itu acceptansif kayak apa, bu? Dan, kayak apa? Mungkin kalau misalnya kita bicara produk ya, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tidak menggunakan produk peruri, pak. Setidaknya kamu punya uang. Oh ya? Itu kita cetak. Gitu kan? Terus itu produksinya kita. Jadi, kalau misalnya luar negeri, lupa punya paspor, tanah, lupa punya sertifikat tanah, kemudian kalau misalnya ngerokok, itu ada pisa cukainya, gitu ya, sama ya ijazah gitu. Ya. Nah, kalau kita ngelihat, sebenarnya ngelihat dari bisnis ya, pak. Mungkin orang bilang dulu itu peruri, oh ini bisnisnya sunset. Jadi, kami melakukan transformasi mungkin waktunya cukup tepat ya, pak. Jadi, kita sekarang itu berhasil melakukan transformasi ke bisnis digital. Jadi, kita bilangnya from sunset business to brighter future business. Jadi, contoh uang. Uang itu nanti akan ada uang digital. Nah, buku tanah juga kita lagi bikin namanya buku tanah elektronik. Kita mulai dengan hybrid. Semuanya itu kami bikinnya dengan hybrid, pak. Karena yang namanya transformasi itu nggak bisa radikal ya. Karena kita bicara maturity level untuk seluruh warga negara. Dengan seluruh daerahnya. Jadi, kita mulai segala satu itu dengan hybrid system. Nanti kita akan bicara cukai, elektronik cukai, materai sudah. Udah ada, pak. Materai elektronik itu sejak tahun 2021 udah launching ya. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Kalau misalnya dokumen yang sudah menggunakan sistem elektronik, transaksi elektronik. Dokumen elektronik itu dia pakai materai elektronik. Nah, dengan adanya materai elektronik semuanya bisa tersolusikan. Dan untuk dokumen administrasi negara ataupun misalnya dokumen-dokumen yang diperlukan oleh perusahaan itu menjadi solusi yang fundamental. Dan digitalisasi di dokumen itu terjadi. Betul. Seperti itu. Kemudian penerimaan warga ibu ya. Kan saya pikir kita mengenal materai, materai itu udah lama. Dari mulai. Ya mungkin dari zaman saya. Tahun 80? FN 5 tuh undang-undang. Ya saya udah pakai gitu lah. Ini yang dari. Masih bayi lah 2 tahun terakhir. 2 tahun e-materai. Penerimaan masyarakat seperti itu. Atau perlu gak tindakan mensosialisasikan, memberikan awareness bahwa benefit dari e-materai itu lebih. Lebih berbanyak ketimbang menggunakan materai itu. Atau memang mau di hybrid tadi. Atau nanti EDM yang ini akan stop, yang ini akan go to. As long as dokumen kertas itu masih ada, kita akan tetap menyediakan materai tempel. Once dia sudah masuk ke full digital, itu materai elektronik yang akan menjadikan pajak atas dokumen tersebut. Jadi kalau kita ngelihat di undang-undang materai itu ada 9 kategori dokumen yang terkena biaya materai. Nah sistemnya itu sistem elektronik pak. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merasa terbantu karena tadinya dia tidak bisa full digital. Dunia digital kan kita bicara lebih transparan, lebih efficient. Ini saya pernah jadi anak-anaknya harus bikin surat pernyataan. Macam sedang malam gitu kan. Di rumah ini dia kirim filenya via email. Saya download emailnya, saya pergi ke Indomaret. Buat materai, mungkin di satu takut salah. Kembali lagi ke rumah. Saya ketik dulu dokumennya. Terus saya tempelin materainya. Saya tanda tangan. Saya scan. Terus saya upload lagi, saya kirim ke dia. It takes one hour and ini. Jadi kalau misalnya saya pakai materai elektronik. Anak saya kirim dokumennya. Saya tanda tangan digital. Saya stamping materai elektronik. Satu menit, selesai. Itu efisiensi. Efisiensi ya. Efisiensi. Kita mengenal beberapa produk digital itu. Backbone-nya adalah bagaimana kita collect data sebetulnya. Once kita pernah dengar. GoFood-nya Mas Menteri dulu lah. Akhirnya Gojek itu punya data terkait. Oh ternyata orang Indonesia itu hobinya makan nasi goreng. Ternyata orang Indonesia itu hobinya kalau malem beli martabak. Oh ternyata jam 3 sore itu pada ngopi ke Indonesia itu. Ini sebuah data. Nah. Direktisi Peruri sendiri yang menciptakan produk digital itu. Kira-kira dapat insight apa Bu? Terkait dengan penggunaan misalkan e-materai info. Apakah nanti akan menjadi sebuah kolaborasi data. Terkait transaksi yang berbeda di Indonesia. Kita tahu. Atau jenis transaksinya. Atau apa Bu? Di belakang itu. Karena saya yakin di setiap produk digital. Ada data yang terkumpul di belakang tadi. Seperti kapan, dimana dan sebagainya. Itu adalah advance bagi pemerintah. Pemerintah ya? Kami government public service Pak. Jadi kita yang membuatkan untuk pemerintah. Kami di assign oleh pemerintah. Jadi semuanya adalah untuk kepentingan pemerintah. Tentu saja dengan kita memprovide e-materai kepada pemerintah, pemerintah akan mendapatkan benefit yang lebih. Jadi pemerintah bisa tahu exactly berapa transaksi yang terjadi. Dari sembilan dokumen yang terkena pemerintah. Semuanya pemerintah bisa track. Nah kami memprovide. Kami punya produk namanya prurigrap Pak. Sebagai part of government. Karena kita perum. Kita memang selalu di assign oleh pemerintah penugasan gitu ya. Kita juga memikirkan bagaimana data ini. Itu bisa kita bantu. Makanya kita bicara data-datanya imatra itu. Bisa diolah. Memang filosofinya adalah pada saat kita mengatakan segala satu itu security. Ini punya mazatnya. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan pada saat. Kita bicara oh di barang saya barang security. Pertama adalah over-covered forensic. Mungkin nanti kalau misalnya ini kita tambah over semi-covered forensic. Jadi kasat matanya. Secara kasat mata orang harus tahu kalau barang itu asli. Jadi kita bicara over-covered forensic. Jadi kami pada saat bikin karena kami adalah dari security printing. Menjadi digital security. Kita melihatnya adalah pada saat kita bikin produk. Any single produk yang kita hasilkan. Harus memenuhi tiga mazat itu. Over-covered forensic. Seperti itu sih pak. Ini bakal cuman digital ID bu. Tadi aku bilang asli bukan palsu. Kan di zaman sekarang banyak yang saya ngaku-ngaku Andi. Bagaimana memastikan bahwa saya Andi beneran. Maka digital ID saya bikin mudah bukan barang yang asing ya. Buat peruri harusnya ya. Dengan prinsip yang tadi ibu sampaikan tadi. Betul. Jadi fundamental basic pak. Pada saat saya bicara security. Berarti harus ada tandanya. Dia punya identity dan dia punya code atau tanda. Yang memastikan dia unik. Iya, iya, iya. Single ID yang kita harus bikin. Jadi itu caranya digital ID. Ada ID orangnya. Terus nanti ada ID transaksi. Nanti itu semuanya menjadi kita mapping. Dan itu menjadi satu root number. Yang bicara bagaimana nanti kita connecting the door. Yes. The beauty of graph analytics nantinya. Ini pasti akan ada korelasi sama peruri yang juga PSRE itu ya. Nah iya. Di situ kan. Artinya kalau kita bicara digital ID kan. Pasti data-data kita kan bicara tentang dukcapil. Data kita ada di sana semua. Dari mulai wajah kita. Nah sidik jari kita. Nama alamat kita dan sebagainya. Itu ada di sana. Gitu kan. Tinggal bagaimana kita membuild itu menjadi sebuah code tadi. Pemerintah sudah mengappoint kementerian dalam negeri ya. Pemerintahnya dukcapil. Untuk menjadi data referensi. Data referensi. Orang kita. Iya, betul. Sangat baik sekali. Teman-teman dicapai semua data. Nah, bagaimana kita merelasikan antara data referensi trusted tersebut. Untuk memastikan. Optentikasi. Verifikasi. Sama validasi. Saya membedakan Pak Andi sama Farah. Farah secara data administrasi ketendukan nomor KTP-nya. Tempat lahir. Dalam hati mengadu KTP. Bagaimana kita bicara dunia digital. Kalau teman-teman ibu saya itu bilangnya dunia goib. Itu adalah kenapa kita perlu yang namanya multifaktor otentikasi. Kita perlu melakukan onboarding dan kita melakukan KYC gitu ya. Makanya kalau kita lakukan transaksi di banking itu ada another pin atau OTP. Jadi untuk memastikan bahwa saya adalah Farah. Benar Farah. So, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi apakah saya berhak untuk mengakses ini. Saya berhak melakukan transaksi ini. Kita punya KTP. Ya kan. Kalau misalnya kita bicara KTP adalah data untuk pendudukan kita. Ini ID-nya kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Pada saat kita bicara dunia transaksi di elektronik, kita butuh namanya ID elektronik. Nah itulah ID itulah. Jadi misalnya ada ID kendaraan. Kita bicara tilang. Terus kita bicara segala macam. Jadi ada ID transaksi. Ada ID root ID. Betul. Ada juga ID untuk melakukan kegiatan aktif. Itu yang apa namanya. Yang kita perlu digital ID. Tidak hanya sekedar berhenti di data. Juga pada saat kita melakukan transaksi. Apakah kita bisa diverifikasi. Apakah kita bisa di validasi untuk itu. Kuncinya sebenarnya mau dipakai di mana. Ya kan. Kalau saya sudah punya ID. Terus dipakai di mana. Saya di sini tidak bisa. Di situ tidak bisa. Percuma. Ya kan lebih. Ya kalau kita lihat sekarang semua aplikasi. Adanya TDP ya Pak. Semuanya ada teman conference. Agree. Ini safety care. Bagaimana saya sebagai user. Tahu bahwa ada engagement yang terjadi. Nah itulah kalau misalnya kita ngelihat. Mana ada sih Pak. Baca time and condition sedemikian panjang. Yang ada kita pengen next 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 next. Sama dengan pada saat kita buka rekening bank. Baca enggak. Berlembar betul. Berlembar. Itu mungkin kecil-kecil gitu. Biar enggak. Ini nah. Itu mungkin literasi digital. Ya. Apa namanya. Awareness. Karena kita bicara nanti bagaimana. Cyber security ke depannya gitu. Kita ngelihat nih. Saya gampang sekali sekarang. Thanks to gojek gitu ya. Beli makanan. Enggak perlu susah-susah. Dulu kalau misalnya kita mau naik gojek. Kita pergi ke pangkalan kan. Kalau sekarang kan enggak. Kita tinggal berdiri. Sambil berbahan. Sambil berbahan. Manjak banget gitu ya. Tapi itu the beauty of digital ya. Sebenarnya ya. Nah. Balik lagi ke layanan publik. Itu kan yang perlu satu transformasi untuk itu. Dan perkepatan gitu. Untuk keterpaduan. Kalau dari cerita ibu barusan. Saya melihat sebuah korelasi bahwa. Peruru ini enggak jauh dari government. Artinya. Servis yang juga relate banget. Dari tadi yang fondasi uangnya. Terus. Sebetulnya siap banget untuk digital ID. Jadi rasanya saya enggak salah denger nih ibu. Karena. Saya denger-denger nih. Di banyak pembiciraan. Teman-teman di kementerian. Ataupun di pemberitaan. Ini. Teruruh ini bakal jadi. Gap tehnya. Indonesia gitu ibu ya. Itu beneran atau gimana tuh ibu ya. Mau jadi apa itu ibu sih. Sebetulnya ibu. Sakti banget ya. Gap teh itu bahasanya. Gap komen teknologi. Yang. Kalau saya denger cerita ibu. Ya. Semestinya sudah. Ready ya. Dengan. Experience yang sepanjang itu. Basenya adalah. Security. Kedaulatan darah dan sebagainya. Tapi. Berita itu. Gimana sih ibu. Yang ini. Ya mungkin kita. Saya akan bisa. Ya mungkin. Kita ngelihatnya itu. Terpaduan. Interoperability. Ya. Kita punya banyak aplikasi. Ya. Ada 27 ribu something itu aplikasi. Ya. Bu Sri Mulyan itu bicara. Sebenarnya. Kalau kami. Dari kami. Yang ngelihatnya adalah. Ini suatu. Penugasan. Bagi perluri. Dan tentu saja. Kita memerlukan. Eh. Kolaborasi. Karena ini. Suatu hal yang. Eh. Penting. Untuk negara. Jadi semudah. Kalau misalnya. Di pihak. Yang. Swasta. Sudah mulai. Kalau kita. Kita bicara. Banking. Ya. Bicara. GoFur. Kita bicara. Transportasi. Semuanya. Sudah. As easy as. One to three. Misalnya. Kita tinggal klik. Ya. Karena memang. Apa namanya. Secara. Definitif. Kebutuhan tentang. Transponasi digital. Kalau pemerintahan kan sudah fix ya, dari sisi regulasi kita punya SWBI, kita punya satu data, kita juga sudah punya aksitektur SWBI juga. Tetapi agensilah kasarannya ataupun sebuah badan yang benar-benar secara dedicated, secara berkompeten mengurusi ini kan menurut saya sih belum ada. Sehingga saya pikir penentuan jatah ini akan mengakselerasi, kalau tadi kita ibu bilang bahwanya adalah tindakan untuk percepatan. Nah, sambungannya adalah bagaimana pelayanan-pelayanan yang tadi ibu cerita di awal, seperti emater, kemudian segala macam yang sudah ibu ditelkan tadi, itu apakah bakal embed atau memang fungsi gatahnya ini sendiri memproduksi sebuah pelayanan baru? Ya memang misalkan di dunia pendidikan, kesehatan, atau mungkin di pertanian, itu bakal kayak apa, bayangan? Sudah ada bayangan atau belum? So far, peruri juga melakukan barang-barangnya itu yang kita produce itu adalah untuk kepentingan pemerintah. Jadi kita akan melakukan assessment, maka aplikasi yang sudah ada itu bisa kita reuse, atau ternyata kita cukup meng-enhance, atau ya sudah kalau dia sudah mecer, ya mungkin kita tinggal tambahkan, kita uangkan dengan arsitektur yang ada, ya mungkin kita bicara PRPS 95, PRPS 132, PRPS 39, kemudian ada PRPS 47 juga, ada juga Undang-Undang ITM, Undang Matra, Undang-Undang PDP, yang paling penting adalah kita melakukan keterpaduan dan interoperability. Kemudian konsepsi tentang jangka yang ditugaskan di Purwede tadi lebih conok ke keterpaduan, ke interoperability-an. Ada nggak boleh di dalam pendatibu meng-combine digital ID tadi menjadi salah satu pintu masuk, dan akhirnya nanti kita nih sempat bicara ya, digital ID mungkin mudah menciptakannya, tapi nggak bisa dipakai. Nah, once peruri punya legitimasi untuk meng-create itu, ada nggak keinginan untuk meng-embed itu sekaligus berbasis kepada digital ID? Supaya kita nanti nih di pemerintahan nih, atau di layanan publik lah, sudah otomatis memanfaatkan yang Purwede buat. Kalau kita ngelihat... Lepas di regulasi ya Bu ya? Kita ngelihat referensi, atau misalnya kita benchmark, atau apa segala macam, itu fundamental dari digitalisasi itu, mau dari World Economic Forum, mau dari ITU, mau dari referensi yang ada gitu ya, itu semuanya talk about digital ID first. Jadi ada digital platform infrastructure yang paling fundamental itu pertama adalah digital ID, kemudian adalah data exchange, kemudian adalah digital payment. Jadi kita akan mengkolaborasikan itu dan meng-enhance itu, jadi kita bisa melakukan bagaimana good governance, kemudian bagaimana govtech ini bisa terjadi, cita-citanya adalah bagaimana semua, apa namanya, tatak lola, bagaimana dengan kemudahan, simplicity, jadi contoh paling gampang adalah transaksi tadi ya. Digital ID kan bicaranya luas ya, definisi, definisi, definisi banyak sekali Pak. Kalau kita lihat referensi itu... Tapi negara kita belum definisikan, negara kita belum? Ya nanti pasti akan didefinisikan ya sama regulator. Jadi kalau kita ngelihat dari banyak referensi, contohnya SIS, SIS pada saat menutupkan digital ID, karena dia adalah negara yang berbasis ke referendum, dia mendinail, masyarakatnya mendinail. Oke. Karena rasanya ya itu terlalu ribet buat mereka, jadi memang political will itu diperlukan. Kalau kita ngelihat negara-negara kayak China, selesai India, mereka mulainya itu dari satu region, kemudian masuk ke region-region yang lain. Kalau kita ngelihat di Indonesia, di Sabang Umuruka dengan penduduk yang sangat besar gitu kan, ini akan menjadi challenge tersendiri untuk kita. Tapi kita punya data referensi trusted yang ada sekarang, kita punya data dari Ducapit, data referensi trusted, Mungkin nanti tinggal kita combine, nanti bagaimana ininya gitu ya, karena salah satu programnya juga ada di selagi itu. Ini kita lihat, nanti gimana ininya. Oke, yang menurut hari pertanyaan itu, sebagai masyarakat umum kan tentu tadi saat mendengar Gapteh, Pasti ada yang berkelana pikirannya ke kominfo kemana, gitu kan. Ya selama ini kalau kita case-case misalkan data bocor pun, kominfo salah satu yang sasaran tembaknya. Ada kemana kominfo, ada aplikasi yang gak jalan, wah ini kominfo bagaimana. Nah, pada porsi yang bakal, saya bilang kan masih dalam kontek raportes ini, ya korelasi yang tepat antara perlu di dalam kominfo, dalam sudut pandang Gapteh ini, bakalan kayak apa hubungannya? Sebagai teman, secara bahasa diksinya adalah teman, supporting, atau satu eksekusi, satu adalah directing, atau kayak apa, kira-kira bakal berlukan. Supaya nanti, ini pendengar mid-podcast ini kan 60% dari Kementerian, Bagaian, Daerah ini. Nah, supaya kita clear di sesi mid-podcast kali ini. Gimana, Pak? Ini baru rancangan, tapi kan beritanya sudah emang. Ya mungkin kominfo gak kemana-mana, Pak. Kominfo tetap aja sebagai regulator, dan juga sebagai salah satu komite, atau tim koordinasi STBE itu, itu adalah membernya adalah kominfo. Jadi ada PAN-RB, ada Kominfo, ada BRIN, ada BSSN, ada Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang, ini adalah kolaborasi antara pemerintah, pemerintah juga membuat tim koordinasinya, komitenya, dan bagaimana ini dilakukan tetap kelolanya. Jadi, fungsinya kominfo tetap sebagai regulator, tetap sebagai. Ini ya, Pak. Jadi fungsinya gak berubah, ya Pak. Jadi memang, kalau kita melihat, kami membantu pemerintah. Seperti itu. Jadi, kita juga akan menjalankan regulasi-regulasi atau tata kelola yang di, apa nih, diamanahkan kepada kita, gitu. Seperti, jadi gak, gak akan merubah fungsinya. Oh, ini, sebenarnya ini kan pelayanan publik yang kita bicarakan. lebih ke arah bagaimana istri-santrik, bagaimana kan, kalau misalnya di government itu ada istilah G2B, G2C, G2E, gitu kan, ya. Semuanya emang harus kita akselerasi dan kita terpadukan, kan tujuannya begitu ya, Pak. Dan juga semakin membuktikan, Bu, bahwa SPBE dalam sudut pandang untuk diimplementasikan dan dibujudkan, ini memang kalau ceritanya kan, bakal jadi jalan panjang, gitu. Tapi, perlu menjadi salah satu kontributor di sana, itu bisa melihat bahwa, ya, SPBE bisa digara bareng, nih. Ya, baik dari sisi pemerintahnya sendiri, beri one end, atau juga mungkin swasta, dan komunitas yang akademis yang bisa suplai bareng. Kalau tanpa itu, kayaknya, menurut saya sih, ya memang SPBE akan jalan di tempat. karena ini kan konteksnya sekarang adalah semuanya ke sisi percepatan. perlu masuk ke dalam cerita itu. Ya, kita melihat kalau pemerintah kan selalu bicaranya pentahelik, atau kuat helik, dan itu menurut saya memang sangat diperlukan, ya, Pak. Jadi, kontribusi bagaimana, kan ini kita mau bikin, misalnya untuk publik. Ya, publiknya juga harus terlibat, gitu kan, karena kan mereka sebagai usernya, gitu. Dan saya, kita semua, berwarga negara, yang akan menikmati ini. Walaupun misalnya kita ada ASN, atau misalnya, BUMEN, atau apa, semua stakeholder, ya, berkontribusi di sini, gitu. Karena experience jurni dari satu aplikasi, kan juga diperlukan, seperti ini. gak ada gunanya juga, bikin aplikasi, itu tidak ada yang memakai, gitu kan. Padahal, kita akan melihat, bagaimana kesatu kesuksesan dari aplikasi, dari saksi yang terjadi di sana, gitu. Makanya, ini membutuhkan, tadi ya, kuat halis, ataupun minister time time halis, gitu. Karena, gak mungkin terjadi, tanpa, kontribusi dari, berbagai macam, pihak, atau stakeholder, dan ini, pasti melibatkan ekosistem, gitu. Betul sih, Pak? Oke. Rasanya cukup sibuk. Saya sudah, kita ya, kita semua sudah tahu, bahwa ternyata, perlu ini gak cuma, tetap uang, saja, gitu ya. Dan, kita juga tahu, bahwa, selama ini, berarti memang, layanan dari Peruri itu, sudah sangat dekat, dengan, supporting kegiat pemerintah kita. Sehingga, menurut saya sih, apa yang, sedang direncanakan, dalam perancangan ProPress itu, ya, bagian dari, kolaborasi, dari semua stakeholder, untuk mendukung, dan suksesnya, SUD. Kira-kira itu, itu aja bu, dari kami. Terima kasih waktunya, dan, kita semakin kenal, dengan Peruri Satip. Terima kasih, untuk waktu, dan. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih.